Halo Godminton Lovers, kembali lagi di channel Godminton yang membahas seputar badminton. Beberapa atlet telah berhasil lolos ke Olympia de Paris tahun 2024. Godminton Lovers pasti kita tahukan. Ganda putri terbaik Indonesia yaitu Apriani Rahayi dan Siti Fadia. Kali ini kita akan bahas keikutsertaan Apri Fadia ke Olympia D. Yuk kita simak informasinya. Masih tanda tanya partisipasi Apriani Rahayi di Olympia de tahun 2024. Untuk evaluasi setelah Uber Cup Apri Fadia. Belum pulih 100 persal. Jadi masih di tahap observasi. Seberapa kemampuan Apri untuk bisa tampil di Olympia de? Apakah mengkhawatirkan? Ya kembali lagi ke kondisi cederanya Apri. Karena kalau memang kondisinya tidak ada perubahan dia pasti mengkhawatirkan. Tapi ya kita lihat sampai tanggal 24 Mei nanti. Jadi keputusan Detlay untuk memasukkan atau perubahan nama di situ. Sekarang kembali lagi. Kita mau bawa Apri dengan posisi tidak 100 persen. Atau membawa atlet lain yang mata ben memang di bawah Apri Fadia. Tetapi kondisinya lebih siap. Maksudnya persiapan akan berjalan normal. Andai situasi itu terjadi. Peluang itu bisa diberika. Kepada ganda putri pelapis di bawah Apri Fadia. Jika menilik ranking Rise to Paris. Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Putri berada di peringkat ke-18. Di bawah Apri Fadia yang berada di rating ke-7 kualifikasi. Uni Kartika menjelaskan bahwa peringkat kualifikasi hanya menentukan jumlah slot perwakilan per negara. Sehingga mengganti pemain masih memungkinkan terjadi. Mari kita doakan semoga Apri bisa cepat pulih 100 persen dan siap bertanding nanti di Olimpiade Paris tahun 2024 dan bisa membawa kembali medali emas untuk Indonesia.